Kapolri Jenderal Badruddin Haiti meragaskan tidak akan ada konflik di internal Polri dengan terpilihnya Tito Karnavian sebagai calon Kapolri baru. Hal itu ia sampaikan dalam acara buka puasa bersama jajaran tinggi kepolisian Republik Indonesia di gedung Mabes Polri. Kapolri Jenderal Badruddin Haiti menganggap Tito dapat menjalankan tugas dengan baik. Hal itu terbukti selama ia menjadi Kapolda Mitrojaya tidak ada masalah yang berarti. Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut memiliki komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Kapolri meragaskan tidak akan ada konflik internal dalam tubuh Polri selama pencalonan Tito sebagai calon Kapolri baru. Saya pikir tidak ada karena kita sudah punya komitmen bahwa siapapun yang ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin Polri, kita semua loyal dan mendukungnya. Kita berharap ke depan pasti harus lebih baik. Saya yakin Pak Tito mampu karena beliau yang masih muda, masih enerjik, punya kemampuan untuk itu, komunikasinya baik, kemudian dari sisi kepemimpinan juga baik, technical skill baik, managerial skill juga baik. Saya pikir semuanya itu bisa ditangani dengan baik. Kita bisa lihat bahwa kepemimpinan Pak Tito pada saat di Polda Mitrojaya juga masyarakat juga tenang, konflik-konflik juga tidak ada, bahkan hampir semua masalah-masalah bisa.